Halo setelurku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel kami dan kami harap kalian sehat ya Nah dalam video kali ini kita akan berbagi resep membuat camilan yang simple sekali dan bahan-bahannya juga mudah didapat, kita coba dulu bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm lembut dan gurih sekali, kita coba lagi Hmm makin mantap dengan cucutan sambal, botol dan mayonaise, nah apa saja bahannya, bagaimana cara membuatnya ikuti terus videonya ya jangan lupa yang belum subscribe tolong bantu subscribe-nya dulu ya Bahan yang kita butuhkan adalah sosis, ini nanti untuk isian kita buka dulu Nah setelah terbuka semua sosis kita bagi dua kita belah saja semuanya dulu ya sekarang kita siapkan 15 sendok makan tepung terigu dan ini bumbu yang akan kita gunakan setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam dan satu sendok teh kaldu bubuk dan kita tambahkan satu butir telur campurkan dulu lalu kita akan tambahkan kurang lebih 300 ml air yang akan kita masukkan sedikit demi sedikit kita aduk sampai adonannya menjadi halus seperti ini ya sekarang kita panaskan teflon lalu kita akan olesi dengan minyak tuang 2 sendok makan sayur seperti ini kita ratakan dulu lalu kita letakkan sosis di atas dadar sekarang kita akan gulung nah jadi seperti ini dan akan kita dadar semua bahan sampai habis ya nah seperti ini hasil dadarnya sekarang kita siapkan telur ini akan kita gunakan menjadi pencelupnya kita tambah sedikit jajah garam lalu kita kocok lepas sekarang kita gulungkan dadarannya ke dalam kocokan telur ini sampai rata ya lalu sekarang kita goreng dengan minyak panas kita balik dulu nih semoga resep kali ini bisa menginspirasi kalian yang ingin nyamil tetapi minim bahan baku di rumah jangan khawatir soal rasanya tidak akan mengecewakan dan terima kasih ya kalian sudah melihat video kami kali ini ini waktunya diangkat ya dan mengingatkan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe-nya juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal dengan video baru yang lainnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati